Kapan Palembang bermula? Pertanyaan ini sulit untuk dijelaskan secara pasti. Karena memang tanah yang sekarang disebut Palembang ini adalah negeri tuho yang sudah ada penghuni sejak ribuan tahun lalu. Bahkan namo yang kita kenal Palembang sekarang ini sejak ratusan tahun yang lalu sudah jadi namo dengan kewibawaan yang tinggi. Kewibawaan namo Palembang tidak cuma berpengaruh di Nusantara tapi juga tarap dunia. Bahkan bangsa rumpun Melayu pecah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan beberapa lainnya meyakini dan mencatat dalam sejarah mereka bahwa nenek moyang mereka berasal dari Palembang. Karena Palembang adalah negeri tuho banyaknya julukan yang disematkan tentang kota Palembang. Mungkin bisor ratusan atau bahkan lebih. Tapi dari sebanyak yang disematkan tentang merujuk namo Palembang tidak banyak yang populer apalagi sampai sekarang. Video kali ini Mang Dayat akan mengulas tujuh julukan populer kota Palembang menurut versi Mang Dayat. Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Mang Cebice, hari ini kita akan bahas tentang julukan-julukan yang seringnya disematkan ke kota Palembang. Nah apa baik itu? Kita simak videonya. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan mengulas tujuh julukan terpopuler tentang kota Palembang. Menurut versi Mang Dayat. Sebenarnya banyak nih yang julukan kota Palembang yang pernah disematkan. Apalagi kalau dihitung sejak masa Sriwijaya. Karena itu Mang Dayat hanya mengulas tujuh julukan terpopuler menurut versi Mang Dayat. Yang saat ini julukan itu masih bisa kita dengar. Yang pertama, Kota Pempek atau Kota Kuliner. Palembang sebagai kota pempek mungkin sebagai julukan yang paling populer. Sebenarnya tidak cuma terbatas sebagai kota pempek. Tapi perkembangannya Palembang juga disebut sebagai kota kuliner. Ngapa disebut kota kuliner? Karena sangat banyaknya varian kuliner tradisionalnya. Bahkan Palembang juga mendapat julukan kota kuliner terenak se-Nusantara. Karena kita rasa makanan Palembang itu beda. Dinilai berani. Men kalukatu om Palembang sesambutan. Masem, pedas, asin, gurihnya terasa nian. Kira-kira, Om Kemas, pacak gak sih dijelasin lebih dalam? Kenapa sih kota Palembang ini sebut sebagai kota pempek? Jadi pertama, Palembang dikenal dengan kota pempek. Karena pempek adalah makanan khas dari kota Palembang. Dan mungkin kalau orang datang ke Palembang, belum makan pempek, belum ke Palembang. Jadi dia harus makan pempek dulu. Dan dia akan terasa, oh pempek. Dan banyak apa ya, yang disampaikan oleh para pendatang atau pengunjung kota Palembang ini. Dia menyatakan bahwa beda kalau makan tempek di Palembang dengan makan di kota lain yang memang ada jualannya. Misalnya Jakarta atau apa itu kan. Dia merasa buatan di Palembang lebih-lebih emak, lebih nikmat seperti itu. Nah, jadi itu yang sensasi pertama. Kedua, di Palembang hampir di setiap sudut, di setiap tempat, itu pasti ada yang jual, Gabrielia. Jadi wajar kalau Palembang disebut dengan kota pempek. Karena memang makanan sehari-harinya adalah salah satu makanan yang banyak dijual dan terkenal adalah pempek. Tidak pagi, tidak sore, tidak malam. Makan pempek gak ada masalah sebenarnya. Benar, apalagi beli limau, ngakunya tiga kan. Nah, tidak boleh itu. Bahaya itu. Itu biasanya budak-budak muda. Budak-budak muda atau budak-budak yang buntu. Biasanya makan limau, ngakunya tiga. Nah, ini pemirsa, ini jangan ditiru. Ini bahaya, ini bahaya. Kadang-kadang memang ini gawi-gawi iseng. Jadi, kalau saran kami jangan diikuti. Tapi itu memang terjadi. Sering terjadi ya. Karena memang, inilah fenomena dan kenyataan di lapangan. Seperti itu. Benar juga sih, Kak Wilian. Mengingatkan kita. Sebenarnya konten ini mengingatkan kita bahwa jangan makan limau ngakuti go. Lah, makan limau nyisa ke siko. Jadi itu sebenarnya kalau yang nyisa ke siko itu, itu namanya semon. Ya, semon itu artinya masih ada perasaan malu. Kalau makan, ngabisi ya. Nah, sebenarnya dalam tradisi pelembang itu, Gabriel ya. Kalau kita bertamu ke rumah wong, kalau kita makan di tempat wong, ngabisi. Kaget dinilai wong. Wih, kemaru nian, rakus nian. Jadi, wong pelembang itu ada rasa malunya juga. Jadi, kalau kita berkunjung ke rumah wong, ya tetap kita menghormati. Jangan dihabisi galau-galau. Pertama, filosofinya mungkin baik dari pihak keluarga belum ada yang nyicipnya. Nah, itu loh. Kedua, dari segi hubungan ini, kita akan dinilai. Wih, rakus nian, kemaru nian, seperti itu. Jadi, wong pelembang tahu tata kelama dan etika. Itu untuk yang pempek. Nah, sebenarnya pempek ini juga dalam sejarahnya, sebenarnya nama aslinya bukan pempek. Gabriel ya tahu nggak? Mempek-mempek. Bukan juga. Nah, kan nggak tahu kan? Nah, om kemas-mempek. Jelas sih, nama aslinya adalah kelesan. Oh. Baru tahu. Baru tahu. Baru tahu. Jadi, kelesan, ya. Namun, setelah dia dikomersikan, baru namanya berubah jadi pempek. Karena memang dulu yang jual sebagian besar itu banyak ape-ape-ape. Itu panggilan untuk orang Cina yang sudah tua. Karena kita di pelembang ini kalau manggil mamang, mek itu. Nah, kalau di Cina itu panggilannya ape, mek itu kan. Karena manggil pe, pe sini, te. Nah, pe, 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 jadinya pempek, seperti itu. Tapi itu setelah dikomersilkan, awalnya pempek ini adalah makanan rumah tangga yang tidak dijual belikan. Setiap rumah buat dewe, pempek itu. Namanya kelesan. Yang kedua, Venesia dari Timur. Wah. Venesia. Kira-kira ke mana nih, om? Venesia dari Timur. Ke mana ya? Mungkin karena Venesia di Barat, ya. Suasana pleman ini kan, besungi, bebanyu. Itu tahu. Oh, benar. Saking indahnya Palembang di masa lalu, sampai-sampai Uang Belando menjuluki Palembang sebagai kota Venesia dari Timur. Palembang kotanya digelilingi oleh sungi-sungi. Jadi, buat seolah-olah Palembang ini kota kepulauan. Kemudian, transportasi utamanya juga melalui sungai. Bisa menelusuri kota dengan perahu sambil menikmati keadaan alam yang saat itu masih aslinian. Indonesia dari Timur itu julukan yang dikeluarkan oleh orang Belanda sebenarnya. Jadi, Belanda menganggap kota Palembang itu sebagai Venesia dari Timur. Venesia itu nama kota di Itali sebenarnya. Dan memang kotanya dialir oleh anak-anak sungai. Sungainya masuk ke kota. Sama seperti Palembang. Dibelah oleh sungai Musi. Anak sungainya belah ke sana, belah ke sini, belah ke sana, belah ke sini. Masuk ke seluruh penjuru kota Palembang. Sehingga seluruh kota Palembang itu dihubungi oleh anak sungai. Karena banyak sungainya. Dan terinspirasi dan terbayang Venesia, maka orang Barat atau orang Belanda nyebutnya Venesia dari Timur. Oh, emak itu. Kalau ini dijago, Gabriella. Dan ini masih bisa bertahan. Kota-kota sungai ini, kita pariwisatanya wih, warnanya aso sebenarnya. Kita lanjut ke nomor tiga. Kota tertua. Kenapa emang disebuti kota tertua? Padahal kan masih banyak juga kota-kota lain yang tuh. Ini anda tahu? Ini anda tahu. Kalau anda tahu, anda jelasin nih. Jadi ini tugas juga untuk bagi generasi yang tahu, menjelaskan kepada yang anda tahu kan. Jadi Palembang itu, hari ulang tahunnya kan, kalau sekarang ya, 1338. Jadi 1338. Terus pertanyaannya dasarnya dari mana? Kok bisa menentukan 1338? Dasarnya dari Prasasti Kedukan Bukit. Jadi ada sebuah Prasasti zaman Sriwijaya, namanya Prasasti Kedukan Bukit. Di situ ada angka tahunnya. Nah, dari Prasasti itu, tertulislah di situ misalnya 16 Juni, 683. Sehingga dijadikanlah sebagai rujukan. Bahwa sebenarnya Palembang itu sudah ada sejak 16 Juni itu. Nah, namun, ini menjadi sebagai debatable ya. Debatable ini artinya masih berdebatan. Palembang menetapkan, bukan tanggal 16-nya, tapi ngambil tanggal 17-nya. Dasarnya tetap Prasasti Kedukan Bukit, 16 Juni, 683 itu. Namun ditetapkan menjadi hari ulang sehari kemudian, jadi 17 Juni. Makanya setiap tanggal 17 Juni, setiap tahunnya itu menjadi hari ulang tahun kota Palembang. Nah, berdasarkan Prasasti, itu kan kita sudah 1300 nih. 1378. Sementara kota-kota lain di Indonesia ini, nggak ada seumuran itu. Makanya Palembang disebut kota tertua di Indonesia. Udah tahu kan? Udah. Lanjutnya, yang keempat. Bumi Sriwijaya. Nah, inilah famousnya sih ini. Ketemu di Stadion Bumi Sriwijaya. Kira-kira apa sih dasarnya, Uwong Bacet nyebut ini Bumi Sriwijaya? Sriwijaya itu apa sih maknanya? Kalau Bumi Sriwijaya, kan Bumi kan ya semacam dataran ya, suatu tempat maksudnya. Sriwijaya itu kan diambil dari nama kerajaan. Nah, kita meyakini bahwa salah satu titik dari negara atau kerajaan Sriwijaya ini adalah Palembang. Dan liyakin bahwa Palembang sebagai pusat kerajaannya. Maka ketika orang memberikan nama, disebutlah Bumi Sriwijaya. Jadi ini wilayahnya Sriwijaya sebetulnya. Titiknya di Palembang. Maka nama Sriwijaya ini tidak hanya di Stadion loh, Gabriel ya. Ada juga nama Pupuk. Oh iya, Bupuk Sriwijaya. Juga ada nama Pesawat Terbang. Sriwijaya Air. Juga ada Klub Sepak Bola. Sriwijaya FC. Mantap. Ada Sriwijaya Eye Center, pusat sakit mata ya. Oh, Eye Eye Center. Jadi banyak sih nama-nama. Bahkan nama Kodam kita juga Kodam. Oh iya. Kodam Sriwijaya. Bahkan nama Universitas pun. Universitas Sriwijaya. Artinya sudah banyak sekali menggunakan nama-nama Sriwijaya. Bahkan diakini salah satu titiknya ada di Taman Pembaha atau Taman Kerajaan Sriwijaya, TPKS. Yang sekarang ada di Karanganyar seperti itu. Sebenarnya banyak titik-titik lain yang berkaitan dengan Sriwijaya. Jadi kita ambil kata Sriwijaya, itu dilekatkan pada Bumi Sriwijaya. Dilekatkan bahwa ini loh, Bumi Sriwijaya itu adanya di Palembang. Kita lanjut yang kelimoh, Palembang Darussalam. Kalau ini sih aku taunya dari lagu emang. Soalnya dulu waktu tugas sekolah disuruh nyanyi lagu Palembang Darussalam. Palembang Darussalam. Apalnya mencayang lagunya nih. Palembang kota kita. Itu kira-kira mau mana sih? Kalau sampai disebut karena Palembang Darussalam. Apakah karena kesultanannya? Jadi Palembang Darussalam memang lebih tepat diambil dari nama kerajaan atau kesultanan Palembang. Jadi nama kesultanan Palembang itu kan ada kesultanan Palembang Darussalam. Nah diambil dari kata Palembang Darussalam itu diambil dari sana sebenarnya. Jadi tidak salah juga kalau Gabriela nyanyikan lagu itu memang dipopulerkan untuk mengenang kesultanan Palembang Darussalam. Walaupun di dalam lagu itu lebih menceritakan tentang tempat-tempat wisata dari Palembang seperti itu. Tapi nama Darussalam itu dari kata Darussalam. Darussalam artinya negeri keselamatan. Jadi artinya doa sebenarnya. Palembang itu didoakan menjadi tempat keselamatan. Tempat yang ya surganya dunia lah seperti itu. Bahwa kita aman, damai, tentram. Ya adanya di Palembang makanya. Terus yang lebih penting lagi nama Darussalam itu gak banyak loh Gabriela. Brunei Darussalam. Iya Brunei. Ada Aceh Darussalam. Satunya Palembang Darussalam. Yang sangat disayangkan kenapa kita menghilangkan kata itu. Padahal itu tidak bertentangan dengan agama apapun sebenarnya. Karena itu doa sebenarnya. Palembang didoakan menjadi negeri yang Darussalam. Negeri yang aman dan sejahtera, aman dan tentram. Sementara Aceh bertahan. Malah Aceh ditambahi. Aceh nangglo Darussalam. Artinya bumi Aceh yang Darussalam yang tentram. Brunei tetap memakai Brunei Darussalam. Harusnya Palembang mempertahankan itu sebenarnya. Jadi memang betul diambil dari nama Kesultanan Palembang Darussalam. Yang ke enam. Kota Dagang. Ini caknya aku tahu ini. Barusan baca di sejarah ini. Kota Dagang ini karena waktu jaman Balaputra Dewa dulu kita menjadi pusat perdagangan. Bener gak? Ya. Artinya gini. Saya jawab. Oke oke. Oke. Saya jawab ya. Kota Dagang. Kota Dagang memang disematkan atau dipakai untuk julukan Palembang. Bukan hanya jaman Balaputra Dewa sebenarnya. Memang sejak awal dari jaman Sriwijaya. Masa Sriwijaya. Sampai ke sekarang. Palembang itu adalah kota dagang. Kenapa? Karena perdagangan. Karena di sini tempat orang berdagang. Kalau dulu karena kita memakai jalur laut. Jalur air. Memang Palembang menjadi pusat transit. Untuk para pendagang-pendagang datang. Palembang menjadi pusat dagang. Jadi sejak jaman Sriwijaya. Melanjutkan kerajaan dan kesultanan Pelembang. Jaman kolonial. Dan sampai sekarang pun menjadi pusat bisnis. Jadi salah satu julukan untuk kota Palembang itu adalah kota dagang. Seperti itu. Jadi bukan hanya satu periode atau satu masa saja. Jadi memang benar dalam catatan sejarah Palembang adalah kota dagang. Terus kita ke yang terakhir. Yang ketujuh. Pulau Umas. Wah. Mantap. Mantap ini. Kenapa lah disebut Pulau Umas? Nah ini kaitannya dengan Sriwijaya sebenarnya. Masih. Jadi Palembang itu ada nama lainnya. Bumi Suwarna Dewipa. Cak Hotel. Nah. Inilah anak muda sekarang. Jadi memang nama Suwarna Dewipa itu dilekarkan menjadi nama hotel sekarang. Nah. Hotel Suwarna Dewipa. Ini bukan promo loh. Tapi kebenaran saja sebenarnya itu. Nah jadi Suwarna Dewipa itu artinya Pulau Emas. Jadi karena dia namanya Pulau Emas. Karena memang salah satu penghasil pada waktu itu. Kita penghasil emas. Baik itu emas murni secara emas betul-betul emas. Kemudian emas-emas yang lain. Kita kan juga penghasil timah. Bahan-bahan yang lain. Maka itu tetap dianggap emas juga. Seperti itu. Berarti kota yang memang banyak sumber daya alami yang bisa dieksplore. Seperti itu. Tapi memang yang dikenal adalah kota emas. Seperti itu. Nah nama lain dari bahasa sang-segatnya disebut dengan Suwarna Dewipa. Nah untuk mengabadikan itu pemerintah kita mengabadikan menjadi nama sebuah hotel. Demikianlah diskusi dari kami. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan saya Gabriela dan Om Kemas. Minta maaf. Terima kasih. Bye. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat sikok-sikoknya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!